5 detik emang waktu yang singkat buat siap-siap gaya tapi apa jadinya kalau 5 detik itu dipake buat tahan napas karena tiba-tiba oksigen di udara hilang sesaat hmm, mungkin semua orang akan ngeremehin dan bilang gampang tapi kalau kejadiannya semua atom oksigen di muka bumi itu lenyap dan bukan nahan napas yang perlu kita pusingin apa yang akan terjadi sama dunia kita? percaya gak percaya, tanpa oksigen, langit siang hari itu bakal jadi gelap banget ya, itu tuh bisa gitu karena simpelnya bayangin oksigen itu ternyata kayak bola disco yang ikut berfungsi nyebarin cahaya matahari tanpanya, langit gak akan biru lagi terus, kalau semua atom oksigen hilang, lapisan pelindung satu ini juga bakalan pamit dan kalau gak ada perisai ini, sinar matahari yang masuk juga gak bakal tersaring alhasil, kejadian ini bisa bikin kulit kita kebakar, mata kita rusak, dan nimbulin ancaman kanker yang sangat bahaya dan tekanan di udara juga bakal turun jauh hasilnya akan mirip kayak kuping yang gak nyaman pas naik pesawat tapi jauh-jauh lebih parah karena bisa sampai mecahin gendang telinga dan tentunya gak berhenti disitu karena tanpa oksigen, mesin pembakaran gak akan bisa nyala tentunya hampir semua kendaraan bakal mogok seketika dan rentan bikin kecelakaan contohnya mereka yang ada di pesawat mungkin berpotensi gak selamat dan karena oksigen juga yang jadi unsur berperan ngikut molekul kimia beton segala macam bangunan bakal runtuh rumah, jembatan, sampai gedung-gedung megah percaya gak percaya, semuanya akan runtuh lalu tanpa oksigen, semua air bakal nguap jadi gas dari air gendangan depan rumah, danau, sungai, sampai besarnya samudera yang mengisi 70% permukaan bumi semuanya itu akan menghilang dan mungkin kalian udah nebak tubuh manusia yang kebanyakan isinya air juga akan memudar dan puncaknya, semua kengerian itu akan ditutup oleh lapisan bumi yang hampir setengahnya tersusun atas oksigen akan remuk ke dalam menelan semua yang hidup di atasnya dan ketika 5 detik kemudian mereka kembali semuanya udah terlambat efeknya udah kayak kiamat kalau gitu, kebayang gak sih apa jadinya kalau udara bumi itu tanpa ada oksigen selama bertahun-tahun? fakta mengejutkannya, sebenernya itu pernah kejadian ya, ketika di awal bumi kebentuk atmosfer planet kesayangan kita ini oksigennya hampir gak ada lias gak sebanyak sekarang baru, ketika bumi berumur sekitar 2 miliar tahun berkat makhluk mungil satu ini, akhirnya oksigen jadi melimpah sampai sekarang tapi, ada kabar buruknya penelitian juga nunjukin kalau oksigen di udara akan hilang di masa depan tepatnya, sekitar 1 miliar tahun dari sekarang pas matahari itu udah semakin menua, membesar, dan akhirnya manggang kita-kita untungnya, kita yang manusia biasa gak bakal ngerasain itu semua jadi, itu dia, dampak lenyapnya si unsur penyangga kehidupan selama 5 detik aja semoga oksigen gak akan menghilang di masa hidup kita cukup si dia aja yang pergi tanpa ngasih kejelasan dan seperti biasa, terima kasih Terima kasih udah nonton Kok Bisa? punya pertanyaan lagi? tulis aja di kolom komentar di bawah keep asking and stay curious selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati!